Halo, Assalamualaikum YouTube. Selamat datang di channel saya, Fajr Ilham Tanyu. Di video kali ini kita bakal bikin reviewan alat-alat camping yang bakal saya gunakan besok pas camping kecil-kecilan di Padang. Oh ya, ngomong-ngomong besok pagi Jumat, saya bakal melakukan perjalanan ke Padang dalam rangka ada kerjaan dan juga ngumpul sama teman. Dan tentunya ngumpul sama temannya dalam berupa camping kecil-kecilan ya, sekayak piknik lah. Oh iya, untuk menambah keseruannya, saya siapkan beberapa alat yang mempermudah kita nanti pas waktu camping lah. Nah, untuk itu teman-teman silahkan tonton terus video ini. Kali ini kita bakal bikin reviewan alat-alat apa aja yang bakal digunakan besok pas camping. Alat-alatnya cuma alat-alat sederhana, tapi itu sangat perlulah gitu. Nah, nanti untuk menambah keseruan kita camping, eh kita piknik di samping sungai gitu. Oh iya, dan sebelumnya kemarin ada baru datang belanjaan online, saya beli itu kompor-kotabel kecil. Nanti kita lihat juga, kita posting juga bagaimana untungnya, berapa harganya saya beli, bagaimana dengan kelengkapannya. Yaudah, saksikan aja terus video ini, bantengan terus. Oh iya, sebelumnya untuk lanjutkan video ini, silahkan klik tombol subscribe, serta berikan like dan komen untuk video ini. Terima kasih, tonton sampai habis ya. Yuk, kita lihat barang-barang yang kita pakein nanti untuk camping. Oke, bentar. Nah, ini dia peralatan yang bakal kita bawa besok camping. Ini kompor-kortabel yang dibeli kemarin, harganya Rp. 161, udah termasuk ongkir ya. Nanti kita buka. Ini ada dua kursi, kursi lipat. Kursi lipat, gak usah kita buka sekarang, besok aja pas camping. Ada dua, ini satu lagi. Ini kursi lipat yang kecil. Ini, yang gak ada senderan. Ini handmock, handmock, handmock yang tipis, tapi kuat. Ini skop kecil. Ini ada tali strap. Kunci roda. Tongkat dongkrak. Ini ada, apa, kompresor mini. Kompresor mini cukup kuat untuk, untuk ngisi angin ban MT cukup kuat. Ini isinya, bentar, kita buka dulu. Ini isinya ini. Nih, isinya, apa nih, gas untuk kompor portabel. Ada tiga buah. Jadi kita gak perlu khawatir ya, kalau seandainya habis. Ini ada, apa nih, sleeping bed. Ada sleeping bed. Ini handmock lagi. Oh iya, ini, apa, yang ini, untuk listrik, apa namanya, atau gak tau lah. Namanya, pokoknya ini ada 900 watt. Bisa sambung, bisa hidupin magic, bisa nge-charge HP. Ini tersambung nanti ke-aki. Besok kita praktekin pas camping. Ini ada matras. Kayaknya untuk camping, piknik-piknik kecil-kecilan udah cukup lah. Kita nongkrong di tepi sungai. Nanti masak, indomie, masak apalah. Di sana, bikin kopi. Oh iya, nih, kita sekarang buka ya. Kita lihat, kemarin sebenarnya udah dibuka pas nyobain gas yang botol itu. Ini sekarang kita buka lagi, kita lihat sekalian pura-pura unboxing-nya. Inboxing-nya. Ini, kan udah dipotong. Udah dipotong pake karter, kemarin ini. Sekarang kita buka lagi. Ini isinya kompor. Bentar. Nggak susah. Angkut ya. Oke. Ini, kita buka. Isinya kompor. Bentar. Ini, kompor. Ini, kompor. Carangan gini. Dandu. Nah, kayak gini. oke, kita pura-pura praktek disini dulu terus ini di dalamnya, kita buka ini dulu itu isinya ada kompor, tadi paket lah ini pancinya panci, sekarang udah liat panci, isinya ada panci terus ada sendok, sendok plastik oke, jadi kalau mau masak, ingin yang ini aja ini ada bros isinya, ini tutup panci ini sendok nasi, ini untuk ambil air ini piring kecil, kenyang gak ya, pake kayak gini makan ini pancinya kalau kita masak, oh ini untuk penangan nih, kalau kita masak, kalau sini hidupin hidupin, sangkutin gas yang tadi kesini ini untuk masak yang kecil, oh goreng-goreng telur cepok, cepok telur ini bisa rebus air, saami udah, itu aja besok, kayaknya ini cukup dulu untuk camping kita yang masih kelas piknik-piknik kan lah, di tepi sungai nah, sekian dulu tadi reviewan beberapa alat sederhana yang berkah kita gunakan untuk camping besok terima kasih untuk yang telah menonton dan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini karena besok-besoknya lagi bakal ada video yang lebih menarik lagi untuk teman-teman tonton semoga berkah, semoga bermanfaat jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian dan terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh